Kabupaten Padang Pariaman mendapat kunjungan seorang anggota DPR RI, Joni Kennedy Aziz, dari fraksi Golkar. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 3 tersebut menampung seluruh aspirasi rakyat yang menjadi keluhan masyarakat Padang Pariaman. Khusus Padang Pariaman, Joni Kennedy memantau bahwa pembangunan infrastruktur seperti pelanjutan pembangunan jalan lintas barat, seperti pembangunan jalan lingkar Dukusi Cincin, serta penataan wisata religius makam Syekh Berhanudin, diulakan perlu ditingkatkan sehingga membawa dampak besar nantinya pada Padang Pariaman. Karena banyak tokoh-tokoh Padang Pariaman yang hadir pada kesempatan ini. Sebagaimana kita lihat sendiri, ada SKPD-SKPD, ada asisten-asisten, dihadiri oleh seluruh camat, dihadiri seluruh wali negari, se-Kabupaten Padang Pariaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa reses ini adalah menjemput aspirasi. Saya datang ke sini adalah menjemput aspirasi dari masyarakat. Mereka menjemput aspirasi masyarakat dari darah pemilihan-pemilihan sesuai dengan penduduk, teman-teman, dan penduduk. Ini kita sangat persis sekali dan ini betul-betul bukan hanya sekedar silmenial, ini betul-betul sesuai semuanya dari lembunan-lembunan di tegari, apa di bucamat, di resipara kantor, kemasyarakat. Ini kita akan organisasi, itu kita akan nanti kandungan-lembunan di tegari, seperti tadi, bagian bahan, baik, perempuan, dan bahan-bahan, dan ini capi-capi. Reses 11 hari di Sumatera Barat memberikan kesempatan emas bagi John Kennedy Aziz untuk dapat bertemu dengan masyarakat Sumatera Barat. Aspirasi yang telah diterima dari masyarakat akan diperjuangkan bersama anggota DPR RI asal Fraksi Golkar serta anggota DPR RI yang berasal dari sumbar lainnya. Rudy Ristira, Padang TV